Arti muhasabah diri, pengertian, dalil, hingga cara jadi sosok yang lebih baik. Hampir setiap orang mempunyai keinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Berbagai cara dilakukan, salah satunya dengan melakukan introspeksi untuk mengetahui kekurangan dalam diri. Dalam agama Islam introspeksi diri dikenal dengan muhasabah. Arti muhasabah diri yaitu menyadari bahwa diri ini memiliki banyak sekali kesalahan dan belum menjadi hamba yang sempurna untuk Allah SWT. Menurut Imam Al-Ghazali, muhasabah adalah upaya itisham dan istiqomah. Itisham merupakan pemeliharaan diri dengan berpegang teguh pada aturan-aturan syariat. Sedangkan istiqomah adalah keteguhan diri dalam menangkal berbagai kecenderungan negatif. Berikut ini beberapa dalil dan hadis tentang muhasabah diri tersebut. 1. Surah Al-Hasir ayat 18 Dalam surah Al-Hasir ayat 18, Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 2. Surah Ad-Taubah ayat 126 Dan tidakkah mereka orang-orang munafik, memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. 3. Umar bin Hatab Umar bin Hatab pernah mengatakan, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap, itu akan memudahkan hisap kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak, ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. 4. R. Tirmidzi Dari Syadat bin Ausra, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang pandai ialah orang yang mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang lemah ialah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah SWT. Setelah mengetahui arti muhasabah diri, beserta dengan dalil dan hadisnya, maka penting pula untuk kita mengetahui bagaimana cara untuk muhasabah diri tersebut. Dan berikut ini beberapa cara untuk kita agar lebih mudah dalam muhasabah diri. 1. Meluruskan niat dan memantapkan hati 2. Mengevaluasi soal niat, amalan, dan dosa-dosa 3. Melaksanakan sholat taubat 4. Bertanggung jawab tidaknya suatu tindakan yang telah diambil 5. Melakukan perbuatan baik 6. Evaluasi diri dengan meminta saran atau pendapat dari orang-orang yang mengenal diri kita 7. Menenangkan hati dan mendapatkan petunjuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Itulah arti muhasabah diri yang bisa kalian pahami dan pelajari. Selain arti muhasabah diri, kalian juga bisa mengetahui bagaimana cara terbaik dalam melakukan muhasabah diri. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu muhasabah diri dan selalu menjadi pribadi yang baik. Amin.